Polres Tanjau Barat berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja seberat 1,5 kg ganja kering berhasil diamankan oleh Satres Narkoba Polres Tanjau Barat Satres Narkoba Polresta Tanjau Barat berhasil mengamankan seorang berstatus mahasiswa yang tinggal di desa penyabungan Kejamatan Merlum Dalam konferensi persnya, Kapolres Tanjau Barat AKBP Agung Basuki mengatakan pihak yang mendapatkan informasi dari Beacukai Provinsi Jampi bahwa akan ada sebuah pengiriman paket yang berisi diduga narkotika jenis ganja melalui pengiriman JNT di Kejamatan Merlum Berbekal informasi tersebut, selanjutnya pada 12 April sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Barat Satres Narkoba bersama BNN Provinsi Jampi dan Beacukai menuju JNT Kejamatan Merlum Guna memastikan kebenaran laporan tersebut dan mempermudah penanggapan petugas tim Satres Narkoba Polres Tanjau Barat melakukan undercover atau penyamaran sebagai karyawan JNT Petugas menelpon pemilik paket untuk bertemu di depan Gapura Dresa Penyabungan Kejamatan Merlum Setelah dilakukan pengeledahan terhadap paket yang dibungkus rapi dengan bungkus paket JNT Seolah-olah paket berisi pakaian baju dan saat diinterogasi petugas Mengakui barang haram jenis ganja tersebut perupakan miliknya yang dipesan dari Meda Kejalanan tersebut berhasil kita lengkap kemarin pada hari Jumat tanggal 12 April sekitar pukul 9 Dresa Penyabungan Kejamatan Merlum, Tantjau, Ketua Barat Kita berhasil mengamankan satu orang tersangka yang secara pelajar di depan kita Kita tersebut nama Nandu alias Nandu bin Almarhum Tamsun Yang mengisah ini MD umurnya 28 tahun Dan statusnya Yaitu Masiswa Masiswa Terlalu di penyambungan Rt6 Rwy 2 Perang bukti yang berhasil ditamankan dan ini dengan satu plastik warna merah yang juga berisi narkotika jenis gajah dengan berat ini berat kotornya sekitar satu setengah kilo satu setengah kilo kemudian kita diamankan satu buah jaket yang digunakan hijau dengan satu buah kertas piper yang kita amankan dan kita masih berus melakukan pengembangan dengan bagi baik dengan BNN dan juga korek sejarah dari tersangka selain pelaku ND polisi juga turut mengamankan barang bukti yakni daun gancak kering seberat seberat 1264,65 gram satu buah jaket berwarna hijau satu plastik warna merah diduga berisikan narkotika jenis ganja seberat 1264,65 gram bruto satu buah kertas papir satu unit handphone merek Oppo warna biru satu bungkus plastik warna merah muda yang bertuliskan resep pengiriman JNT dan satu buah kertas aluminium foil jika dikalkulasikan satu gram daun ganja bisa menyelamatkan empat jiwa maka daun ganja seberat 1264,65 gram bisa menyelamatkan 5058 jiwa berdasarkan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 111 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2009 pelaku diancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda minimum 1 miliar rupiah dan maksimum 10 miliar rupiah Surya Kurniawan Jek TV, Pelaporkan